Bersama saya Danara Sumba kita dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai pekan kreativitas mahasiswa teknik musik. Kita langsung lagi ya perbincangan kita selanjutnya. Jadi kan ada rangkaian acara, salah satunya adalah Goma Barang. Itu diselenggarakan pada tanggal 20 November. Dan untuk acara-acara yang lainnya itu diselenggarakan di tanggal berapa jam? Oke, kalau untuk konten lain, kita akan angkat konten. Jadi hari minggu itu ada Restania, ada Temu Alumni dan juga ada Kaleran. Jadi dari pagi kita harus berantauan, beruntung Kaleran masyarakat umum, masyarakat puas, juga sukses kampus. Lalu di siangnya kita ada Temu Alumni, dan sore hari dan sampai malam hari kita akan adakan Restania untuk teman-teman pelatih ini. Yang mana yang sekarang ya? Itu adalah tanggal 26, tapi tanggal 29 kita ada pelatihan, pelatihan untuk menulis proyek. Itu kita berdasarkan dengan pemateri dari Indonesia Power juga, jadi pemateri pelatihan menulis proyek juga. Dan tanggal 30 November nanti, kita akan adakan seminar teknologi juga. Itu kita angkat untuk prioritas untuk kampus juga, untuk sukses kampus juga. Dan akan ditutup juga di tanggal 3 Desember nantinya. Akan ada closing, closing pepari dari kita. Dan juga disempatkan oleh teman-teman panitia juga disini yang banyak menyatakan untuk kesempatan alpria ini. Dan juga ditutup juga oleh beberapa kontes dari mobil dan moto. Jadi kan dibahas dengan kaloran ya, di rangkaian itu. Di acara kaloran, dibayar atau tiga dipunggu biaya? Kalau kaloran itu ya, sudah pasti dibunggu biaya. Karena dari kita nyapin segala macam kaloran pun itu pasti pakai biaya. Jadi apa yang dibayar oleh itu serta, itu akan balik lagi ke dia sendiri. Kayak kita nyapin ada DJ-nya kalau buat di kaloran itu. Jadi emang, dia ini bayar ya emang buat dia sendiri gitu. Kira-kira buat kaloran ini biayanya berapa? Untuk biaya itu 80 ribu. 80 ribu per peserta? Per peserta. Itu dapat kaos sama input yang lain-lain gitu. Persiapan buat lari. Untuk publikasi yang ditampilkan oleh teknik pesawat sendiri seperti apa? Oke, jadi dari teman-teman parita sendiri juga ada yang menyatakan untuk publikasi terkait acara kita ini. Itu melalui yang pertama itu ditekankan di media sosial. Mungkin anda ingin menambahkan? Mungkin anda ingin menambahkan? Ya, selain itu juga kita punya sosial media sendiri kayak Instagram, dari online, dan juga ada. Jadi emang biar semuanya juga yang pengguna sosial media tahu gitu. Oke, kalau misalkan pimpinan mahasiswa 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 dari teknik pesawat ini sedang ada acara. Masih ada acara. Ehm... Kesiapa nih dengan mengenai acara? Apa kan kreativitas mahasiswa dari kesehatan sendiri itu bagaimana? Kesiapan ya? Iya, persiapan. Oke, kalau tentang persiapan kita udah ngosepin ini emang... Kan jadi istilahnya event tahunan ya? Event tahunan. Oke, jadi dalam persiapan ini kita berkarya tahun lalu. Apa sih kekurangan dari tahun lalu? Tentukan kita dapat persiapan dengan emas. Lantas kita, apa namanya... Kembali teman-teman paritia juga apa yang kita akan melakukan di event ini. Kita udah bahas juga, itu di bulan April, Mei lah kita persiapan. Untuk acara ini sampai sejujurnya itu. Dari bulan April nih udah pada ribuh lah istirahannya. Nyiapin buat acara PKMTN ini ya. Bedanya PKMTN tahun lalu dengan PKMTN tahun ini apa? Mungkin ya? Kalau perbedaannya ya... Kalau tahun lalu itu kontes hanya kontes mobil lah. Itu juga bukan kontes tapi segera car meet up lah. Ya kita ya pencinta mobil yang dimodif, dimodifikasi lah. Kalau sekarang itu kita buat kontesnya. Kalau kemarin hanya ketemu sesama pencinta otomotif di mobil lah. Kalau sekarang adu. Adu antar mobil-mobil yang mereka punya gitu. Serta kalau misalnya kemarin itu hanya mobil. Kalau sekarang digabung dengan kontes motor juga. Mobil dan motor. Jadi disitu kita bener-bener melihat ya semua yang suka otomotif itu pasti hadir gitu di acara. Cukup menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Ingin tahu perbincangan kita selanjutnya seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana tetap di Instagram. Terima kasih. Terima kasih.